Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan kibledek kantil yang terkantil-kantil Gimana kabarnya? Baik Semoga baik Sehat walafiat Semangat Tetap semangat Di musim saat ini Musim corona harus tetap semangat Sehat Jaga tubuh Jaga imun Iman Oke Oh iya Biasa Seperti biasa Sebelum kita meneruskan ke topik pembahasan Saya beritahu dulu Saya bukan dukun Saya bukan dukun Saya bukan IAI Saya bukan paranormal Saya bukan Ulama Saya hanya manusia biasa Orang biasa Yang suka dengan Benda-benda antik Dengan pusaka-pusaka nusantara Oke Kita lanjutkan Topik saat ini Akan Kibledek membahas tentang Aura cahaya Aura cahaya Apa namanya Pancaran cahaya Dari pusaka-pusaka Baik itu keris maupun tombak Keris maupun tombak Itu sebenarnya Kalau kita lihat dengan mata batin Itu mengeluarkan Pancaran Cahaya Ya seperti pancaran cahaya Matahari Atau orang Jawa Nyebutnya Endok amun-amun Jadi ya Bulatan-bulatan itu Itu sebenarnya bisa dipelajari Cuman ya Butuh kesabaran Butuh waktu Dan sebagainya Gimana atau cara melihatnya Ya itu Mata batin Kalau belajar ya Nanti ada sendiri tutorialnya Atau cari aja Buku-buku tutorial Untuk Cara melihat Sinar Aura Pancaran Cahaya Dari Beberapa pusaka Oke kita lanjutkan Lanjutkan apa Kita lanjutkan Beberapa Pancaran cahaya Dari bila pusaka itu Itu ada apa aja Kita buka Ini Tombak Kesayangan Ki Bledekantil Namanya Ki Mletek Ya kok Ki Mletek Ya ini Ada Mletekannya Kalau bahasa Jawa Mletekannya Itu Mletek Oke Untuk Beberapa pusaka Itu kadang ada Memancarkan Pantulan Atau Cahaya Seserpian cahaya Itu kita lihat Dengan mata batin Satu Itu Ada yang Bercahaya Pancaranya itu Warnanya merah Pusaka Atau Ya keris Tombak pusaka itu Yang memancarkan Warna merah Itu Hawanya panas Biasanya Orang yang Memegang pusaka itu Sifatnya Yang marah Berani Pokoknya Hawanya Itulah Hawa panas Nah pusaka-pusaka Kayak gitu Itu cocok Untuk Orang-orang yang Punya pekerjaan Kekuatan Keberanian TNI kan berani Harusnya berani Itu Biasanya Polisi Atau Yang Tarung-tarung Terus yang kedua Ada pancaran Yang warnanya Hitam Warna hitam Itu Biasanya Ya itu Harusnya Memaknakan Tentang Kegelisahan Kegelisahan Tentang Harta Benda Terus Uang yang banyak Terus Pengennya Mencari Harta yang banyak Biasanya Biasanya Itu dimiliki Atau disukai Oleh para pedagang Pedagang kan Sering dagang Nah itu Biasanya Pedagang itu Memiliki Keris-keris Atau Tomba Atau Benda-benda pusaka Yang Memancarkan Warna Hitam Ini Saya Menurut Teori Jadi Ini Hiburan saja Jangan Dianggap Serius Oke Ya sedikit-sedikit Dapat ilmunya Kita Buyon Sedikit-sedikit Dapat ilmunya Lama-lama Jadi Bukit Oke Kita Teruskan Yang ketiga Yang ketiga Itu Pancaran Warna Cahaya Kuning Cahaya Kuning itu Melambangan Egois Ke Egoisan Gengsinya Tinggi Mementinkan Diri Sendiri Ibaratnya Gitu Itu Biasanya Disukai Oleh Atau Yang Punya Itu Pemimpin Seorang Pemimpin Pemimpin Perusahaan Pemimpin Apalah Pokoknya Pemimpin Dia Sifatnya Gitu Untuk Pancaran Cahaya Kuning Oke Yang keempat Yang keempat Itu Pancaran Cahaya Putih Pancaran Cahaya Putih Itu Hawanya Sejuk Sejuk Damai Itu Biasanya Dimiliki Banyak Para Ulama Ya Maksudnya Yang memegang Senjata Pusaka Itu Biasanya Hawanya Sejuk Itu Ulama Sesepo Semacam Itulah Jadi itu Hawanya Sejuk Yang terakhir Yang terakhir Warnanya Hijau Ini Bagus Warna hijau Warna hijau Itu Hawanya Hampir Seperti Yang putih Sejuk Tapi Hijau Itu Sejuknya Penuh Dengan Kasih Sayang Sejuk Dengan Penuh Rasa Kasih Sayang Ini Yang Biasanya Yang Memegang Pusaka Itu Jiwa Sosialnya Tinggi Itu Biasanya Dimiliki Oleh Para Pemimpin Dan Pirat Wastawan Pedagang Biasanya Pake Banyak Seperti Ini Pemimpin Kadang Yang tadi Warna Hitam Warna Hitam Itu Pedagang Pemimpin Itu Warna Kuning Warna Kuning Dan Warna Hijau Cocok Itu Jadi Jiwa Sosialnya Tinggi Mas Kun Dia Karena Pemimpin Tetap Harus Egois Dia Harus Pegas Oke Itu Kira-kira Lima Jenis Pancaran Dah Ya Dari Rusaka Teris Dan Toma Yang Cocok Untuk Kalian Apa Ya Kalian Rasakan Petaran Cahayanya Itu Kalau Kalian Seorang Pedagang Pedagang Ya Carilah Yang Beraura Apa Berpancaran Cahaya Hitam Ini Hanya Sekedar Ano Ya Teori Ini Bukan Bukan Apa Namanya Bukan Kita harus Mempercayai Itu Enggak Para Para Ulama Juga Punya Banyak Geris Kita Lihat Para Pahlawan Kita Yang Zaman Zaman Dulu Itu Itu Memiliki Geris Di Pinggangnya Para Wali Wali Songa Juga Memiliki Geris Jadi Geris Itu Sebagai Peninggalan Budaya Peninggalan Bangsa Kita Jangan Disiak Siakan Jangan Dibuang Jangan Di Apalah Dilupakan Jangan Coba Kita Rawat Rawat Kita Ambil Sikmah Dari Pembuatan Tersebut Oke Kita Lanjut Di Episode Yang Akan Datang Salam Jangan Lupa Di Subscribe Like Comment Oke Kalau Gak Suka Di Like Di Non Like Atau Di Gak Suka Gini Gini Gak Gak Dislike Dislike Oke Oke Siap Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Roo 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 B